Tidak memakai masker, seorang pria hendak menyogok petugas dalam operasi justisi di Jakarta. Sementara di pertokohan, sejumlah penjual menolak ditindak petugas. Kedapatan tidak menggunakan masker, pengemudi ojek online dihentikan petugas di kawasan Cipayung, Jakarta. Meski sempat menolak, pengemudi ojek akhirnya pasra dan disangsi mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan bersama petugas. Di tengah operasi justisi, seorang pria yang melanggar protokol kesehatan hendak menyogok petugas agar tidak ditindak. Namun upayanya sia-sia dan tetap disangsi sosial dengan menyapu jalan. Ya, tadi ada satu orang, masyarakat yang ingin memberikan sesuatu kepada petugas. Ya, tentunya ini sangat berakuan tidak terpuji, jadi tidak patut dicotoh oleh masyarakat yang lain. Tetap, ya, kita secara konsisten, kesuaraan Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pelanggar harus ditindak dengan tegas. Tidak hanya di jalan, operasi justisi juga digelar di pusat perbelanjaan, salah satunya Pasar Baru Jakarta. Seorang perempuan berusaha kabur saat dirinya kedapatan tidak memakai masker. Razia juga menyasar setiap blok di pusat perbelanjaan elektronik. Sejumlah pemilik toko kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di dalam toko. Beberapa dari mereka pun protes karena tidak terima ditindak. Mereka beralasan membuka masker di dalam toko usai menyantap siang. Penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan terus dilakukan dengan sanksi akumulatif. Hal ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, AINews, melaporkan. Pemisah komedia nunung terkonfirmasi positif corona. Selain nunung, kedua anak menantu dan cucu serta asistennya juga positif. Informasi nunung positif corona didapat dari sesama rekan nunung di dunia hiburan, Krishna Mukti. Berdasarkan hasil tes swab, tidak hanya nunung, namun kedua anak menantu dan cucu serta asistennya juga dinyatakan positif corona. Saat ini nunung dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dukungan bagi nunung diberikan oleh teman-temannya. Saya itu perempuan, suaminya kerja di sini, suaminya nukang di sini. Melalui suaminya dia bilang bahwa dia harus dipulangkan karena keluarga Mbak Nunung dan beberapa anggota keluarganya ada yang terkena COVID-19. Nah suaminya itu menyampaikanlah ke saya, juga ke keluarga saya bahwa ART saya, which is itu adalah istrinya, dipulangkan dulu, diistirahatkan. Jadi dia sekarang lagi pulang ke kampung. Jadi saya mendengar kabarnya itu, sekarang saya sekalian meluruskan bahwa dapat kabar Mbak Nunung kena COVID-19 itu adalah dari ART saya. Bukan dari Mbak Nunungnya langsung atau dari keluarganya. Pemirsa selama pandemi COVID-19, stok darah Palang Merah Indonesia menurun hingga 40 persen. PMI kini hanya bisa menyediakan stok darah untuk 1 sampai 2 hari ke depan. Stok darah di Palang Merah Indonesia selama pandemi COVID-19 semakin menipis, berkurang hingga 40 persen secara stok nasional. Sementara kebutuhan tiap daerah akan kantong darah yang diperlukan adalah 2 persen dari jumlah populasi. Sebelum pandemi, PMI mampu memenuhi hampir 95 persen stok darah di daerah. Namun selama pandemi hanya bisa mencukupi kebutuhan 1 sampai 2 hari saja. Untuk 4 hari, PMI membutuhkan 3.000 kantong darah setiap harinya. Untuk mengantisipasi stok darah yang minim, PMI pun melakukan jemput bola dengan mendatangi tempat untuk donor darah. Karena adanya PSBB ya, kemudian ada work from home. Sehingga itu mungkin komunitas sulit untuk menjangkau teman-temannya untuk berdonor lagi. Oleh karena itu, cara antisipasinya kami sekarang mendatangi, menjemput bola ke RTRW apabila ada permintaan seperti itu. Itu solusinya sementara untuk itu. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir karena berdonor darah di tengah pandemi tetap aman dan sudah sesuai aturan yang berlaku, serta tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemisah perubahan definisi kematian kasus COVID-19 menyita perhatian publik. Ketua Tim Kuratif Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur menyebut usulan perubahan definisi kematian pasien COVID-19 untuk pengawasan kematian yang lebih tepat. Penambahan kasus baru COVID-19 di Jawa Timur diakui koordinator tim kuratif masih naik turun. Hingga Rabu malam jumlah kematian pasien COVID-19 mencapai 3.035 kasus. Ketua Gugus Tugas Kuratif menunggu apakah ada pedoman baru penghitungan angka kematian pasien COVID-19. Jika pasien COVID-19 meninggal disebabkan penyakit penyerta atau comorbid, maka tidak akan dicatat meninggal karena COVID-19. Sedangkan apabila pasien meninggal karena pneumonia akibat COVID-19, maka akan dicatat sebagai pasien COVID-19. Untuk menekan kasus COVID-19 di Jawa Timur, berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi penyebaran kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Nah ini yang paling bisa sarana kesehatan ini ya, jangan terlalu benuh, jangan lebih dari 60 persen. Kita masih 49 persen. Artinya dari sisi sarana, Jawa Timur cukup. Dari sisi peningkatan kualitas pelayanan sarana, kita terus melakukan penelitian-penelitian. Penemuan tentang HFNC, pemakaian kala-kala konfersen, ada prospektif untuk ke depan membantu menurunkan kematian. Kemudian upaya yang penting dari nomor satu adalah penekaan protokol kesehatan. Anggota DPRD di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, adu jotos dengan seorang warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Anyu sepagi. Terima kasih sudah menonton!